Apalagi kalau minyak goreng curah, kalau pemerintah hanya minta Rp14.000 dengan HIT Rp14.000, minyak goreng curah harusnya mampu dong Pak. Udah untuk banyak. Ini dicatat oleh rakyat Indonesia. Kita sudah mendengarkan keterangan Pak Ghani bahwa rencana PTPN untuk membentuk 3 bisnis PTPN. Yang pertama sawit ya, kedua guna, yang ketiga support tim tadi. Ya tentu kami Pak, terus terang membentuk ini menjadi proyek strategis nasional. Dan untuk itu kita akan berikan dukungan. Tapi harapan kita Pak, PTPN ini harus jadi pemain besar. Soal ini pelajaran Pak, kenapa? Saat ini negara kita sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Bahkan produsen minyak goreng terbesar di dunia, negara kita kalah dari oligar kita. Nah untuk itu, kedepan Pak Ghani sebagai, dengan dukungan kami nanti, bagaimana tiga korporasi di bawah Bapak. Nanti berbagian semacam sub-holding adalah Bapak. Jadi PTPN 3 ini holding, sub-holdingnya tiga. Sawit, lalu gula, sama dan lain-lain. Harapan saya, Pak, harapan Ghani sebagai, Bapak harus bisa meningkatkan kemampuan produksi CPO. Yang kedua, harus mampu bisa memproduksi minyak goreng. Jangan sekarang Pak, 7 juta liter setahun. Betul ya, 7 juta liter setahun. Kebutuhan ya? Enggak, produksi minyak goreng, Bapak, berapa setahun? Kalau setahun, setahun cuma Rp480.000, mungkin akhir tahun ini kita Rp610.000.000. Kita akan bawa terus, sehingga menjadi 1,8. 1,8. Dalam gimana? Ya, rapan kita, juta toh. Ya berarti kan sekitar berapa miliar? Bisa 21, 21, 21. Dua miliar, ada dua miliar liter? Untuk setingkatkan Pak. Jadi, supaya itu negara hadirkan kebutuhan dalam negeri domestik itu, baik industri dan rumah tangga, itu kan 5,7 miliar liter. Minimal itu negara 2 miliar liter. Sehingga kita kalah dengan oligarki-oligarki yang sengaja cari kebutuhan. Padahal tadi keterangan Pak, Pak jelasin. Bahwa modal memproduksi minyak goreng itu, ini bicara oligarki ya? Karena oligarki yang punya kompon sendiri, pabrik lapas-sawit sendiri, pabrik minyak goreng sendiri, termasuk D1 dan D2 itu kan oligarki. Itu kan dibawah sepuluh hidup, Pak. Jadi kalau pemerintah itu sudah kemasan, Pak. Sudah kemasan, Pak. Apalagi kalau minyak goreng curah, kalau pemerintah hanya minta Rp14.000 dengan HIT Rp14.000, minyak goreng curah harusnya mampu, Pak. Sudah untuk banyak? Ya, sudah untuk banyak. Ini dicatat oleh rakyat Indonesia sekaligus. Jangan berdua jawab dengan HIT Rp14.000. Bapak, ini kan beraksi awal, Pak. Jadi ini harus dicatat oleh rakyat Indonesia bahwa oligarki-oligarki itu untung banyak. Jadi kebijakan pemerintah Presiden Jokowi HIT Rp14.000 itu sebenarnya tidak salah, tepat. Hanya memang, hanya memang ini ada perlawanan terhadap oligarki. Itu satu, Pak. Jadi harapan kami, sekali lagi, kita berikan dukungan penuh kepada Bapak untuk menjadi proyek strategis nasional, tiga sub-holding Bapak. Tapi tolong soal minyak goreng ini Bapak berpulang lebih. Kira-kira, kapan nanti, Bapak jawab aja Pak, nanti, supaya teman-teman enggak proyek sama saya, kapan 2 miliar liter per tahun itu bisa diwujudkan oleh PTPN? Ya, terima kasih, Pak. Sukses selalu PTPN. Dan saya apresiasi PTPN yang rugi hulu triliunan di bawah Pak Landi, sudah untung 4 triliunan. Luar biasa. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.